Halo semuanya, selamat datang di channel Guru Digital. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu cloud computing. Mungkin Anda pernah membaca atau mendengar orang lain membahas tentang sebuah lambang komputasi baru. Lambang tersebut adalah cloud atau awan, seperti cloud computing atau penyimpanan cloud. Simbol tersebut muncul karena adanya kemajuan teknologi yang meliputi penyimpanan data, jaringan komputer, dan kekuatan pemrosesan data. Tetapi Anda mungkin tidak memiliki gambaran yang tepat tentang cloud. Nah, istilah komputasi awan atau cloud computing mengacu pada data dan aplikasi yang disimpan dan dijalankan pada cloud, daripada data atau aplikasi disimpan dan dijalankan di komputer lokal atau pada peralatan apapun yang Anda miliki. Kemudian data dan aplikasi ini yang ada di cloud diakses melalui jaringan internet, maka beban kerja tidak lagi di komputer Anda atau di peralatan apapun yang Anda miliki. Tetapi, beban komputasi tersebut dialihkan atau dipindahkan pada cloud. Jadi, apa itu cloud atau awan? Sederhananya, cloud hanyalah sebuah bangunan besar yang dipenuhi dengan server, dan server hanyalah komputer yang menyediakan layanan kepada klien. Dan, bangunan ini sangat besar dan memang seharusnya begitu, karena ketika Anda melihat ke dalam, bangunan itu adalah pusat data yang berisi server. Dan server ini melakukan banyak tugas, seperti menjalankan aplikasi, menyimpan data, memproses data, hosting web, dan sebagainya. Dan komputer server tersebut dapat diakses di internet. Jadi, apa tujuan utama dari cloud? Perusahaan yang memiliki cloud ini disebut cloud provider, dan tujuan mereka adalah menjual komputer mereka sebagai layanan. Layanan adalah ketika Anda membayar orang lain untuk melakukan sebuah pekerjaan untuk Anda, alih-alih melakukan pekerjaan itu sendiri. Jadi, jika seseorang atau perusahaan ingin mempekerjakan perusahaan lain untuk melakukan sebagian atau seluruh beban kerja komputasi mereka, mereka akan mengalihdayakannya ke pihak ketiga. Dengan kata lain, mereka akan menggunakan cloud computing. Mari kita sejenak kembali ke masa sebelum adanya cloud computing. Dan kita akan menggunakan website sebagai contoh. Ketika Anda ingin membuat dan memungkinkan agar orang lain dapat mengakses website yang Anda buat, entah di rumah atau kantor tempat Anda bekerja, Anda harus memiliki server website fisik Anda sendiri. Anda tentu harus memiliki PC server. PC server tersebut harus memiliki sistem operasi, dan perangkat lunak website seperti Apache dan lain-lain. Dan kemudian, setelah beberapa konfigurasi, server website tersebut sudah online, dan orang lain bisa mengaksesnya. Tetapi masalahnya adalah, jika ada yang salah dengan server, seperti kegagalan perangkat keras atau masalah pada perangkat lunak, atau jika sistem operasi keras, maka Anda akan bertanggung jawab untuk memperbaiki masalah tersebut. Belum lagi pemeliharaan apapun yang diperlukan. Untuk menjaga server tetap aktif dan berjalan. Namun, Anda memiliki pilihan untuk menghilangkan semua kerumitan dan pemeliharaan server website Anda sendiri, dan memiliki perusahaan lain yang menghosting semua website Anda di server mereka, yaitu di cloud untuk Anda. Tapi hosting website hanyalah salah satu contoh cloud computing. Ada juga layanan lain seperti software produktivitas, email server, database, dan lain-lain. Jadi pertanyaan lain adalah, mengapa individu atau perusahaan menggunakan layanan cloud? Seperti yang baru saja saya jelaskan, Alasan utamanya adalah biaya. Dengan cloud computing, seseorang atau perusahaan menghilangkan banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli perangkat keras dan perangkat lunak mereka sendiri. Bersama dengan pemeliharaan gedung dan listrik yang diperlukan untuk menjalankan pusat data mereka sendiri. Jadi akan lebih hemat biaya jika menggunakan cloud. Dan alasan lainnya adalah skalabilitas. Penyedia cloud akan menawarkan metode membayar sesuai pemakaian, di mana Anda hanya dapat membayar sesuai kebutuhan. Jadi apakah Anda perlu menyewa beberapa komputer atau banyak? Tidak masalah. Jadi jika Anda hanya ingin menyewa sejumlah kecil komputer, Anda dapat melakukannya. Dan alasan lainnya adalah keandalan. Karena ketika Anda menyewa cloud, penyedia cloud bertanggung jawab atas semua pencadangan data dan pemulihan bencana. Dan jika salah satu pusat datanya mati, mereka juga akan memiliki beberapa situs lain sebagai cadangan yang akan memastikan tidak ada waktu jeda. Namun seiring dengan berkembangnya bisnis Anda, Anda memiliki opsi untuk menyewa lebih banyak komputer secara instan, sesuai kebutuhan Anda. Dan jika Anda tidak perlu menyewa komputer sebanyak itu, Anda dapat langsung mengurangi untuk menyewa hanya beberapa saja. Jadi siapa penyedia cloud saat ini? Dikutip dari www.kinsta.com, penyedia cloud utama saat ini adalah Amazon Web Service atau AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Alibaba, dan IBM. Dengan Amazon Web Service menjadi yang terbesar dari semuanya, mengambil sekitar sepertiga dari pangsa pasar cloud. Bahkan salah satu pelanggan terbesar AWS adalah Netflix, Twitch, bahkan jejaring sosial Facebook pun menggunakan layanan AWS ini. Jadi keuntungan utama ketika menggunakan cloud adalah mereka tidak perlu khawatir tentang waktu henti, keamanan, pencadangan data, atau tingginya biaya untuk membangun dan memelihara pusat data mereka sendiri. Mereka hanya dapat membayar cloud provider untuk melakukannya untuk mereka. Jadi ini menghilangkan beban yang luar biasa dan memungkinkan mereka untuk fokus pada hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnis mereka. Sekarang ada tiga jenis komputasi awan. Ada infrastruktur sebagai layanan atau IAS, platform sebagai layanan atau PAS, dan perangkat lunak sebagai layanan atau SAS. Dan ketiganya bervariasi dalam hal kontrol dan fleksibilitas. Jadi terserah pengguna untuk memutuskan apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi yang pertama adalah infrastruktur sebagai layanan. Jenis layanan ini pada dasarnya di mana Anda akan membiarkan penyedia cloud mengelola sebagian dari bisnis Anda. Dan yang akan menjadi bagian tersebut utamanya adalah perangkat keras. Penyedia cloud akan mengelola server, penyimpanan, virtualisasi, dan bagian jaringan. Anda di sisi lain masih akan memiliki kendali atas bagian perangkat lunak seperti aplikasi, data, sistem operasi, middleware, dan runtime. Beberapa contoh infrastruktur sebagai layanan yang akan digunakan oleh orang awam adalah layanan backup data online seperti Google Drive atau Dropbox yang menyediakan penyimpanan cloud. Dan selanjutnya disebut platform as a service. Sekarang pas seperti IaaS memungkinkan penyedia cloud untuk mengelola sebagian dari bisnis Anda. Tetapi penyedia cloud memiliki kontrol lebih. Dalam pas, penyedia cloud tidak hanya mengelola perangkat keras seperti server, penyimpanan, dan jaringan. Tetapi juga mengelola sistem operasi, middleware, dan runtime. Anda di sisi lain hanya bertanggung jawab atas aplikasi dan data. Dan akhirnya ada perangkat lunak sebagai layanan atau SaaS. Sekarang, ini mungkin layanan cloud yang paling umum sejauh ini. Dalam jenis ini, semua aplikasi dihost oleh penyedia cloud. Tidak ada perangkat lunak untuk diinstal pada komputer Anda dan tidak ada perangkat keras untuk dikelola. Anda cukup mengakses dan menjalankan aplikasi dari komputer Anda saat Anda terhubung ke layanan cloud melalui internet. Jadi, penyedia cloud mengelola semua perangkat keras. Perangkat lunak, jaringan, sistem operasi, dan penyimpanan. Contoh yang baik dari SaaS adalah Google Dokumen. Google Dokumen adalah office suite online gratis yang diakses menggunakan web browser. Tidak ada perangkat lunak tambahan yang perlu diinstal di komputer Anda untuk menggunakan Google Dokumen. Semuanya diakses dan dikelola dari web browser Anda. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan tentang apa itu cloud computing. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita bertemu lagi pada video-video yang berikutnya.